Pertempuran sengit antara Israel dan Hamas masih berlangsung hingga saat ini. Baik Hamas maupun Israel saling menyerang untuk melumpuhkan satu sama lain. Lantas, bagaimana nasib warga Israel saat ini? Diketahui sebanyak 30 ribu warga Israel dilaporkan memenuhi Bandara Ben-Gurion untuk berebut penerbangan demi bisa meninggalkan ibu kota Tel Aviv di tengah memanasia perang antara Israel dan Hamas. Informasi tersebut diketahui publik lewat laporan yang dirilis dari The Times of Israel di mana mereka berbondong-bondong memadati Bandara Ben-Gurion untuk kabur dari negaranya. Sejauh ini belum diketahui ide destinasi terbesar dari lonjakan yang terjadi di Bandara Ben-Gurion. Namun alasan dari kaburnya puluhan ribu warga Israel itu agar mereka bisa melarikan diri dari tugas dinas cadangan untuk mengisi kekosongan personil di jalur Gaza. Diketahui sebelum perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu Bandara Ben-Gurion rata-rata hanya melayani 500 penerbangan per setiap harinya. Namun setelah agresi memanas, Bandara Ben-Gurion mulai dibanjiri warga Israel yang ingin meninggalkan negaranya agar tak ditugaskan perang. Data dari Otoritas Kependudukan dan Imigrasi Israel yang menunjukkan hampir setengah juta warga Israel meninggalkan negaranya sejak 7 Oktober lalu. Bahkan sebanyak 470 ribu warga Israel juga dilaporkan pergi ke luar negeri tanpa ada kepastian apakah mereka akan kembali atau tidak. Sejak saat itu, pemerintah menaikkan premi asuransi hingga sejumlah maskapai menghentikan layanannya di sejumlah bandara di Israel. Masalah ini membuat Bandara Ben hanya dapat melayani 100 penerbangan per hari dan berdampak pada amblasnya sektor pariwisata asing maupun domestik di Israel. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!